bismillahirrahmanirrahim balik lagi di otomotifnet keluar asap dari kenal pot gak mesti karena ada kebocoran ring piston bisa jadi ada penyebab lain jadi asap tipis ini bisa aja disebabkan karena kebocoran di bagian ring piston atau disebabkan karena ada faktor lain yang mengakibatkan oli bercampur di ruang bakar ini kalau kita lihat ini hitam kondisinya dan ini terlalu hitam dan aromanya juga agak menyengat jadi dari hawa kenal potnya ini juga terasa gak normal sekarang kita mau cek di bagian mesin untuk melihat kebocorannya itu di tempat lain atau di bagian ring piston kalian bisa buka di bagian busi jadi kalau keempat-empat busi yang kalian buka itu basah kemungkinan besar itu bukan disebabkan karena kebocoran di bagian ring piston karena kalau kebocoran di bagian ring piston bisa jadi di satu silinder atau dua silinder tapi kalau semuanya atau keempat-empatnya basah bisa jadi ini oli bercampurnya dari tempat lain salah satunya kalau di mesin BMW ini ada ring case valve yang disalurkan dari selang ini ini adalah hawa-uak mesin yang dilanjutkan ke klep gepeng dan di klep gepeng itu untuk dilanjutkan lagi ke bagian intake jadi ini fungsinya untuk menjaga kelembaban di bagian ruang bakar tapi kalau di klep gepengnya itu udah bermasalah holinya itu bisa masuk ke bagian intake jadi pembakaran kurang sempurna makanya kadang hawanya itu bau dan keluar asap tipis dan kalau klep gepengnya itu udah parah waktu kita buka tutup ini dalam kondisi normal kalau kita buka tutup ini itu ada nyembur uap yang artinya di dalam blok mesin ini bertekanan tapi kalau klep gepengnya itu udah jebol kita buka tutupnya ini bukannya nyembur malah nyedot jadi ada nilai vakum yang dihisap oleh sistem intake manifoldnya karena mobil ini mengeluarkan nasab tipis jadi saya pengen nentuin ini kebocorannya ada di bagian ring piston atau di bagian lain atau di bagian klep gepeng jadi ini kita lihat dulu di sekitar klep gepeng apa ada indikasi kebocoran visual di area klep gepeng ini memang ada tanda-tanda kebocoran dan kalau bercampurnya oli ini di bagian klep gepeng ini agak lebih ringan biayanya dibandingkan dengan kebocoran di bagian ring piston jadi kalau di klep gepeng ini mungkin sekitar 200-300 ribu harganya untuk mastiin lagi apakah emang benar-benar ini udah jelas kita lihat secara fisik ada kebocoran oli di klep gepeng tapi untuk memastikan lagi kalian harus buka busi kalau keempat-empat businya basah berarti emang oli itu masuknya dari klep gepeng ke bagian intake jadi tersebar ke 4 silinder tapi kalau klep gepeng ini bocernya sudah parah kita bisa lihat lebih jelas kayak yang saya bilang sebelumnya yaitu kita nyalakan mesin dan kita buka tutup di bagian cover rocker arm jadi ini menurut saya ini bercampurnya oli di bagian klep gepeng menuju ke intake dimana menurut pendapat kalian silahkan komentar di bawah sekian videonya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel ini